Intro Hai guys Disini aku mau cerita tripku ke puncak Bogor selama 2 hari 1 malam guys Mau tau kemana aja? Ikutin yuk! Aku berangkat weekday dari stasiun Depok Baru nih Dari sini naik kereta menuju stasiun Bogor Kemarin jalan jam 9 pagi guys Arah Bogor pasti enak guys sepi Kemarin kesana aku berdua guys sama sepukuku Tapi nanti ketemunya di stasiun Bogor Dari stasiun Depok Baru ke stasiun Bogor cepet loh Gak sampe setengah jam Nah guys aku udah sampai nih di stasiun Bogor Karena aku mau ke beberapa tempat Jadi ini aku akan sewa motor berdua sama sepukuku guys Tempat sewanya ikutin yuk Dari sini aku keluar ke sebelah kanan guys Ke jalan Kapten Muslihat Nah aku udah ketemu sepukuku nih guys Kita langsung otaknya keluar Keluarnya kesini Selamat menikmati Kita nanti sewanya di gedung itu tuh Namanya Taman Topi Square Kita harus nyebrang lewat jembatan ini ya Turun belok kiri guys Terus jalan lurus aja Kita menuju gedung Taman Topi Square Ini kita nyebrang lewat rel ya Akhirnya sampe juga nih guys Nah itu aku masuk ke bawah deket Indomaret itu tuh guys Akhirnya ketemu nih tempat sewanya ada di deket eskalator guys Ini dia namanya Kang Sewa Bogor Sebelumnya aku udah DP guys Rp30.000 Ini udah jajan sama abangnya buat ambil motor dan pelunasan Kita dibuatin bonnya Sama wajib jaminan dua identitas guys Aku sewa yang motor vario 125 cc Harga sewanya untuk satu setengah hari itu Rp200.000 Beda-beda ya guys Harga sewanya tergantung motor yang mau kita sewa Ini jangan lupa di foto-foto guys Atau di video juga Biar bukti kondisi awal motornya Udah oke semua Kita mulai trip kita yuk guys Let's go Jalanan Bogor Hari biasa Lenggang jaya nih guys Jalanan Bogor Pertama aku mau menuju tempat hotelku menginap guys Karena aku mau ngetrip dua hari satu malam di puncak Bogor Jadi aku nginap semalam di dekat tempat wisata yang mau aku datangin guys Nah ini dia hotelnya Namanya Bogor Indah Nilwana Hotel Pas banget ada di pinggir jalan guys Kita langsung masuk yuk Oh iya parkiran motornya ada di bawah ya Ini lobbynya guys Lumayan estetik juga nih Aku datang jam 10 lewat guys Ke pagian Sengaja karena kita ingin titip tas dulu Terus lanjut jalan-jalan ke wisata pertama kita nanti Nah tapi aku sekarang mau langsung review hotelnya aja ya guys Let's go Aku kemarin dapet di lantai 2 guys Nomor 15 Ini kamarnya tipe superior room Aku booking di pergi-pegi ya guys Kemarin dapet harga 200 ribuan loh Hotelnya bersih, luas dan terasnya ada balkonnya Sampai jumpa Selamat menikmati Dapet handuk juga 2 guys Tapi sayang kemarin tv-nya masih tv jadul guys Dan gak ada sinyal Ada kaca juga Sama ini connecting room ya guys Jadi sebelah kamar lumayan kedengeran Ada lemari juga Nah ini kamar mandinya Kita cuma dapet sikat gigi Dan odol Sabun sama sampo nya ternyata gak ada nih guys Mungkin kalian bisa request ke resepsionis guys Cuma aku udah bawa sih Terus dapet air mineral juga nih Kita lihat balkonnya yuk guys Nah ini dia guys Ngadep langsung ke kolam renang nih Gak terlalu istimewa sih ya guys Namanya juga budget hotel Yang aku suka disini Ini beneran deket Dari tempat 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 yang mau aku datengin guys Seperti Nicole's River Park Cemori Diary Land The Rans Dan juga beberapa lokasi wisata di puncak lainnya Nah ini kolam renang dari bawah guys Sayang kolam renangnya juga gak kerawat nih Airnya kotor guys Oke guys Langsung aja Aku mau langsung ke destinasi Pertama aku nih Aku mau ke Nicole's River Park Asri ini jaraknya deket banget guys Dari hotel Cuma 400 meter Nah itu udah keliatan Yang ada pelang Brasco Berarti gedungnya ada di sampingnya Itu dia guys Nicole's River Park Untuk parkirnya Nanti langsung bayar ya guys Aku kemarin parkir motor Bayar Rp 5.000 Ini aku udah di depan tiket Mau langsung beli tiketnya guys Aku beli tiket terusan yang ke castle guys Untuk weekday harganya Rp 65.000 Terus untuk anak yang tingginya di bawah 85 cm Juga gratis tiket masuk ya guys Nah ini ada peraturan lengkapnya nih Nah ini ada peraturan lengkapnya nih Kalian dilarang bawa makanan dan minuman dari luar Ini daftar harganya guys Buat kalian yang gak mau masuk kastel Cuma bayar Rp 35.000 aja guys Hari biasa Kita masuk yuk Nah disini kita juga bisa titip barang nih guys Nanti kita dikasih kartu untuk pengambilannya Jadi aman guys Terus scan tiket masuk Dibantu petugas sama di stamp guys tangannya Siang lah Tiketnya untuk dua orang Iya Put, kamu di depan put Oh iya boleh Silahkan masuk Wah ini pertama kita ke dunia bawah laut guys Disini adem Ada gurita Ada kerang Banyak banget spot foto disini guys Harus siapin memori dan batai kamera kalian ya Roboh siapin memori dan batai absorption clos tiit Hahaha Kasih Kasih Gan욱 Masih Tamis selamat menikmati selanjutnya kita ke area China dan Korea guys wah banyak spot foto lucu juga disini guys ada beca jadul ada sepeda jadul juga tuh guys kalau ini area South Korea guys atau Korea Selatan disini juga gak kalah keren ada poster besar BTS guys dan juga ada poster Kpop lain selamat menikmati masih seputar Korea nih ada rumah Joseon nah kalau ini kawasan ala Santorini nya guys banyak banget area kerennya ya ini view dari atas beneran banyak banget tempat yang bisa kita explore di Nichols River Park ini guys jadi saranku mendingan kalian pagi-pagi kesininya ya biar gak kelewatan semua spot-spotnya nah ini Minizu guys cocok banget nih bawa anak-anak kesini kita diperbolehkan foto dengan hewannya ya nanti tinggal kasih donasi seikhlasnya aja guys ini apa kak? ini musang ini lumayan dia lucu dia gak digigit ya? enggak dia gak digigit kayak kucing ya bu iya tapi kucing lebih halus bolehnya kalau ini ada pasar aku beli tiket terusan masuk castle guys jadi ini tinggal masuk aja dia 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 Wah bangunan ala kerajaan gitu guys Di sini panas jangan lupa kalian bisa bawa kacamata ya sama topi juga Sampai jumpa Terus tujuanku yang paling utama kesini adalah aku pengen naik ini nih guys Namanya sky bike Ini dia yang sering masuk di FYP IG ku guys Untuk naik ini belum termasuk tiket masuk ya Jadi kita harus top up saldo Nanti naiknya pakai tiket yang kita top up Harganya itu Rp20.000 per orang Wah seru banget kelihatannya Aku udah beli tiketnya nih guys Kita kasihin tiketnya sama petugas Nanti di tap Terus kita naik ke atas Ini dia sky bike nya guys Kursinya bisa untuk 2 orang Udah ready kita nih Ini gak perlu kita genjot guys Nanti jalan sendiri Seru guys Tapi sayang Rutenya sebentar banget Gak sampai 5 menit malahan Gak sampai 5 menit malahan Gak sampai 5 menit malahan Gak sampai 7 menit malahan lanjut kita ke area permainannya ini guys ini sama ya, belum termasuk tiket masuk guys jadi kalau kalian mau naik permainannya mending top up sekalian aja aku share daftar harganya ya ini daftar harganya aku dapat dari official IG-nya Nichols River Park selamat menikmati kemarin selain naik skybike aku juga pilih naik ini nih guys flying fox harganya Rp40.000 nanti udah termasuk dengan baliknya kita akan free naik kursi keranjang gantung guys seru loh nah ini pas baliknya aku pilih naik kursi keranjang guys ini juga gak kalah seru pertama kali nih cobain kursi keranjang gantung gini wah asli seru banget guys kalian harus cobain ini sih guys ini worth it bayar Rp40.000 dapat dua wahana sekarang kita ke spot ala jepang ya guys di sini juga bagus-bagus loh spot fotonya kita ke spot ala jepang ya dapet? second number atas kita pi히in maksudnya di sini tujuan wai w your w w yang mau sewa kimono juga bisa harganya mulai Rp25.000 guys oke guys udah puas banget main aku otawa keluar nih pas keluar nanti kita akan lewat outlet Brasco kalian bisa cari oleh-oleh atau belanja baju diskon di sini tapi menurutku harganya lumayan mahal-mahal sih oh iya untuk refund tiket permainan yang tadi kita top up kita refundnya di kasir ya guys bukan di tempat pertama kita beli tiket kemarin aku sempat salah nah dari sini aku balik lagi ke hotel guys ini udah jam 4 sore aku mandi istirahat sebentar terus malemnya aku kesini nih guys ke daeriline mountain view ini kita kemaleman pengennya tadi sore-sore aja guys biar dapat view terangnya tapi sayang kemarin pas hujan jaraknya kurang dari 15 menit guys dari hotelku nah itu ada cokomori buat yang cari oleh-oleh juga bisa di sana untuk restonya ada di lantai atas guys wah lumayan luas ya aku pilih duduk di luar guys biar lihat si telek kuncak nah ini menu-menunya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati masih ada matahari guys jadi lebih bagus foto-fotonya selamat menikmati ini makanan kita udah dateng aku pesen ini nih guys nasi goreng seafood dan sepupuku pesen bakmi goreng seafood oke guys sampai disini sharing jalan-jalanku hari pertama ngetrip ke puncak bogor yang ingin tau hari kedua aku kemana aja nanti aku sharing link videonya di description ya terima kasih guys sudah nonton semoga bermanfaat ya sampai jumpa bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati